Kamu pernah sharing project di CapCut PC? Atau cari cara supaya bisa share project? Caranya gampang banget, dan ini cukup simpel. Begini caranya. Pertama, kalian buka aplikasi CapCut PC. Kemudian, kalian login terlebih dahulu di sini. Setelah login, kalian bisa klik di bagian Space. Dan kalian bisa klik di bagian Create. Di sini kalian bisa Create atau Join. Jika kalian sebagai orang yang mengedit, kalian bisa Create terlebih dahulu. Misalkan di sini kita tulis Power Editor. Untuk namanya. Create dan invite. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Ini ada link yang akan kita kirimkan kepada orang yang akan mengedit atau join dengan project kita. Kita copy invitation link. Setelah itu, di sini sudah muncul dari space project tersebut. Di sini tampilannya akan seperti ini. Oke, kita akan coba upload dari projectnya. Di sini saya akan masukkan, misalkan, contoh dari salah satu project. Oke, di sini sudah ter-upload. Kemudian, bagaimana untuk mengirimkan project kita kepada teman kita. Kita ke kanan. Di sini kita ada tambah plus. Nah, di sini ada invite. Dan linknya juga bisa kita ganti ya. Dengan cara mereset link seperti ini. Dan di sini juga ada keterangan. Untuk invitation link, ini bisa digunakan di mobile juga. Tapi dengan versi 8.1 ke atas. Oke, di sini saya sudah mencoba untuk mengirimkan lewat email dari project tersebut. Di sini ada link yang sudah saya kirimkan. Nanti dia akan berupa seperti ini. Langsung saja kalian klik. Kemudian, kalian bisa login menggunakan salah satu dari pilihan ini. Oke, di sini kalian sudah masuk ke CapCut Web. Dan di sini ada draft dari project yang sudah dikirimkan. Langsung saja kalian klik project tersebut. Dan di sini akan muncul draft. Di sini akan kita buka melalui CapCut Depth Stop. Oke, dan inilah project yang sudah kita sharing melalui link join barusan. Dan begitulah cara membuatnya. Gimana? Gampang bukan? Coba tulis di kolom komentar jika ini bermanfaat dan bisa bantu kamu. Dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya. And see you in the next video.